Intro Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Bogor, Haja Halimatus Sadiah, menggandeng TPPKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Cisarwa untuk melakukan gerakan nasi bungkus atau gasibu dengan membagikan nasi bungkus gratis dan masker di sejumlah titik di wilayah puncak Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 18 April 2020. TPPKK antara lain menjambangi beberapa pangkalan ojek yang berada di Pertigaan Taman Safari Ciberem, Gang Ojek Desa Citeko, Pasar Cisarwa dan Hankam. Halimatus mengatakan gasibu ini merupakan gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk saling membantu. Dalam kesempatan itu, Halimatus Sadiah meminta Ketua TPPKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk berperan aktif dalam program gasibu dengan menurunkan kadarnya ke lapangan dan meminta kepada kadarnya untuk mengecek gizi dan nutrisi para bayi atau balita yang orang tuanya terdampak pada mi COVID-19. Dan hari ini tadi kita sudah melakukan gasibu, gerakan gasibu itu sedang menurunkan dari saya selalu terbuat tim penggerak PKK Kabupaten menggantai kedua tim penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Alhamdulillah tadi sudah pendibusian sudah kita lakukan di beberapa titik. Itu titik pertama di Ciburung, Desa Ciburung, Citeko, Pasar Cisarwa dan di Henkam. Sudah tadi 5 titik sudah kita lakukan pendistribusian hari ini, untuk kegiatan hari ini. Untuk target tersendiri kan pangkalan ojek, kenapa pangkalan ojek itu? Karena yang kita lihat pangkalan ojek ini cukup terdampak ya, setika mereka sudah jarang sekali ada penumpang. Jadi mereka sangat terdampak yang tadinya penghasilannya jadi berkurang gitu. Kehasilan harian mereka jadi berkurang. Bu, kegiatan ini akan terus dilakukan atau gimana? Tentunya kalau arahan dari Ibu Ketua Provinsi ini harus dilakukan. Tapi saat ini hanya diberlakukan di sebelas kecamatan yang zona merah. Tapi tentunya kita berpikir selain kecamatan yang zona merah, ada beberapa kecamatan yang memang sangat terdampak dari COVID-19 ini. Contohnya kecamatan Cisarwa ini sudah tentu karena kita itu daerah pariwisata, banyak tempat pariwisata yang ditutup, banyak yang hotel-hotel juga yang ditutup, jadi banyak yang dirumahkan gitu. Jadi kita juga lagi tetap mengarahkan gitu. Untuk semua, karena di sini Ibu Ketua Provinsi menimbulkan PKK menjadi garda terdepan atau subjet COVID-19 ini. Jadi saya mengimbulkan kepada seluruh Ketua Tim Pengerat PKK untuk menjadi garda terdepan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Alimatu meminta semua TPPKK bisa membuktikan jadi dirinya sebagai Satgas COVID-19 di garda terdepan dalam menangani pencegahan COVID-19 dan melakukan apa yang harus bisa dilakukan. TPPKK juga harus menggandeng pelaku UKM supaya mereka juga ada penambahan pendapatan. Dari Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kepala Patipi News mengabarkan.